Jadi pada saat itu sulit rasanya saya percaya yang tadinya tiap bulan ada pemasukan penghasilan yang pasti Terus jadi tidak ada penghasilan sama sekali Jadi saya harus mau gak mau memutar otak gimana caranya harus bisa bertahan hidup Ya mungkin memang sudah jalannya rejeki saya disini ya saya jalannya aja yang penting kan ada niat pantang mencerah Nama saya Muhammad Usana Ardian Purba, biasa kerap dipanggil UCO Jadi saya sebelum pandemi COVID-19 ini saya itu pernah bekerja sebagai karyawan di PT KMN Atau yang bergerak di bidang konstruksi jaringan listrik PLN Karena pandemi semua karyawan itu kena PHK Jadi pada saat itu sulit rasanya saya percaya yang tadinya tiap bulan ada pemasukan penghasilan yang pasti Terus jadi tidak ada penghasilan sama sekali Jadi saya harus mau gak mau memutar otak gimana caranya harus bisa bertahan hidup Awalnya karena saya waktu itu kebetulan juga hobi sepeda ya Saya aktif di komunitas sepeda, magelang, sepeda lipat Saya ketemu sama temen, temen saya itu memakai helm vintage sepeda itu Terus saya melihat, ini sepeda kok, ini helm kok antik juga ya Saya pinjem, terus saya teringat akan Mas Joni Saya mencari Mas Joni, terus saya datang ke rumah Mas Joni Mas, saya punya ide nih, saya ada helm Kira-kira Mas Joni bisa gak bikin helm seperti ini Di waktu yang bersamaan, Mas Joni juga kebetulan pas pendapatannya juga tidak pasti Yang tadinya dia bikin servis jok di pinggir jalan, terus sekarang pindah di rumah Terus sama Mas Joni coba dibikin Awalnya sih kurang rapi ya Tapi karena beberapa kali terus dibikin jadi rapi Ada awal temen terus tertarik untuk membeli Terus dari situ saya mulai percaya diri, saya jual ke online Sebelum pandemi saya servis jok, pembuatan cover jok sepeda motor, mobil, korsi Di jalan palawan, lingkungan potrobangsang Tapi di jalan, di masa pandemi ini Saya kena dampak dari harga kontrakan yang masih tinggi Tapi omset menurun, drastis Jadi kalau buat kontrak lagi, saya gak cukup Kalau pertama itu kan, ya itu kan, ya itu sampai satu hari Satu itu sampai satu hari, masalahnya saya juga sambil membelajari gitu Sambil membelajari satu hari, dua hari itu bisa sampai itu yang pertama itu Perkiraan ya, kan terus dipelajari, terus di anu, terus sampai jadi Terus kok hasilnya bagus ya, terus udah lancar Ini dari kualitasnya lumayan, oke lah Untuk modelnya oke juga Terus ringan, yang terpenting tuh ringan Gak terlalu membebani, safety juga disini Saya punya lagi helm satu, cuman itu kan bahan dasarnya plastik Agak masih agak berat, tapi yang ini ringan Sama sirkulasi udaranya lebih enak ini Ya, mungkin memang sudah jalan ya Rezeki saya disini ya, saya jalan aja Yang penting kan ada niat, pantang menyerah Saya salah satu kurban PHK efek pandemi COVID-19 Tetap semangat, pantang menyerah, dan berani berubah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!